Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini dibuang saja oleh Fadli, hari ini sebuah penetrasi yang dilakukan oleh Park Juan Masuki kotak penalti PSM Makassar, usaha melewati 2-3 pemain Kita lihat kinerja yang luar biasa dari seorang Park, kelebihannya adalah melusuk dari wing Dan kita lihat Park hampir saja tadi merepotkan lini pertahanan Dan iya ada sedikit gerakan untuk melanggar tadi Park Pemain asal Korea Selatan, musim lalu membela 2 tim, sebelumnya Persiba Balikpapan Masuki putaran kedua musim 2009-2010, Park Juan berpindah ke PSM Makassar Kita lihat ada sedikit gangguan tadi terhadap Randy Siregan Dan di buku saya itu adalah pelanggaran jelas sekali terjadi Mereka berhasil meraih poin penuh melalui 2 kemenangan masing-masing Kemenangan 1-0 Lawan Persijab Jepara dan juga 1-0 Lawan Persibo Bojonegoro Langgaran tadi Obiora terhadap Claudiano Santos Pemain asal berhasil yang juga mengangkat Arema Indonesia sebagai juara Indonesia Super League musim lalu Prestasi terbaik yang pernah diraih oleh PSM Makassar sejak bergulirnya Liga Indonesia Tampil sebagai juara pada musim 2000 dan 2001 Mahiyadi Panggadian terjatuh, Mahiyadi Panggadian Kali ini wasib Jimmy Nafi Tupulu Akhirnya menunjuk titik putih Tanda bahwa hadiah penalti bagi Sriwijaya FC Ada 3 pemain PSM Makassar Betovic, Andi Odang dan juga Fadli Akhirnya menyampaikan protes terhadap wasib Jimmy Nafi Tupulu Kita saksikan dalam gerak lambat, Bu Nadi Apa yang sebenarnya terjadi Saya pikir kontak terjadi di luar kontak penalti Namanya keputusan mulai dari seorang Jimmy Begitu cepat sekali dia mengambil keputusan Kita lihat Kita saksikan Jelas sekali di luar kontak Jelas sekali di luar kontak Di luar kontak penalti Keputusan yang begitu luar biasa Dari seorang Jimmy Nafi Tupulu Memang terjatuh di dalam kontak penalti Namanya kontak oleh Fadli Hariri Terhadap Mahiyadi terjadi di luar sangat jelas Dan inilah yang ditakutkan oleh Robert Rene Alders Keputusan-keputusan dari wasib yang sedikit kontroversial tentunya Yang dapat merugikan PSM Makassar Kita nantikan mampukah kapten kesebelasan Konario Popont Astaman Menciptakan gol pertamanya di awal musim ini Di pertandingan ketiga Di hadapan publik Palembang Di Stadion Kebanggaan Jakabaring Sebuah hadiah tentunya bagi Sriwijaya dan Konario Penalti ini Konario Astaman dan Wow mampu di tipis Konario Astaman dan Goal Konario Astaman mampu memaksimalkan Bola rebound Yang terlepas dari penjagaan Pemain-pemain belakang PSM Makassar Sekaligus Jebol gawang Danny Marshall Dan merubah kedudukan menjadi 1-0 Bagi Sriwijaya FC Ya hampir saja Jadi Konario Astaman tidak bisa memanfaatkan Penalti yang diberikan wasib Ya save yang sangat baik dari Danny Marshall Namun reboundnya sayang sekali Tidak ada pemain PSM yang meng-cover seorang Konario tadi Dengan bebas dia Menciptakan bola ke gawang yang sudah menganga Dibaca dengan baik Namun rebound Begitu baik Konario dan tenang sekali Namun tentunya kontroversi pemberian penalti Bungoban Masih akan disampaikan oleh anak-anak PSM Makassar Terhadap wasib tentunya Seletasi gaya baru dari Penalian Astaman Alah Petinju Pemain yang kembali Ya kita baru saja melihat kelebihan seorang Park Bungoban Penguasaan bola yang sangat baik Dengan tinggi tubuh yang cukup lunglai tentunya Bagaimana Firman Utina Berhasil melewati Supriyono Ya memang sangat mengkhawatirkan Cara bertahan dari Makassar Terutama dari Supriyono tadi Terlalu lama bermain-main dengan bola Semakin menambah panjang List daftar pemain cedera Yang dimiliki oleh Sriwijaya FC Oh baik sekali Ya Peguang bagi PSM Makassar Tampaknya AW2 Mengangkat Tanda offside bagi Andi Odang Kita nantikan dalam gerak lambat Bung Adiani Ya saya pikir Ridwan tadi Orang terakhirnya yang menjaga Seorang Andi Odang sangat Andi Odang Oh Tancaran Andi Odang oleh Claudiano Mantan pemain tersebaya Andi Odang Dan ini dia pemain asal Brazil Claudiano Alves Claudiano Alves Oh sudah keluar bola namun Berlanjut permainan Iya reaksi Firman Utina Setelah mengalami benturan dengan Mitrovic Sreko Pemain yang memiliki dua keluarga negaraan Selain Australia juga Serbia Iya nampak tangan dari Mitrovic tadi Iya Secara aksiden toh masuk mengenai Firman Utina Pemain yang masih berusia 26 tahun Akhirnya mendapatkan hadiah kartu kuning Dari wasit Jimmy Nabi Tupulu Pemain yang sebelumnya Sempat membelah klub kebanggaan di India Is Bingal Kembali Mitrovic Pumpan terobosan ke depan Andi Odang yang dituju Namun jatuh di kaki Claudiano Alves Lagi-lagi terjebak outside pada pemain PSM Makassar Reaksi di bench pemain cadangan official PSM Makassar bagaimana pelatih Biar Manutina Yang dituju ke Kayamba Gams Masuki masa-masa injuri tembab pertama Kedudukan masih 2-0 Sangat cynical tadi Tackling atau challenge dari Firman Utina Terdapat Marwan saya ini Ya patut mendapatkan kartu kuning menurut saya Buang-buang tadi Andi Odang Jelas pelanggaran Dan keputusan kartu yang saya pikir sangat tepat Karena Obi sudah lolos menurut jalan tadi Sebenarnya di Gattusi Menghalangi pergerakan dari John Obi Kartu kuning bagi pemain yang baru saja bergabung dengan SFC beberapa hari yang lalu Diri Gattusi Asal Peran